Di segala bidang, datangnya bulan suci Ramadan disambut baik oleh seluruh masyarakat khususnya umat muslim tak terkecuali pemerintah desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kebumen. Di mana momen Ramadan kali ini, mereka memanfaatkan lahan BUMDES menjadi pasar rakyat sebagai pusat kuliner kegiatan ekonomi masyarakat. Berbagai menu makanan tradisional dan minuman segar lengkap disajikan di sini. Bahkan menariknya, bagi para pengunjung yang berbelanja di atas 10.000 rupiah akan mendapatkan kembalian sebesar 2.000 rupiah. Dana tersebut bersumber dari para donator yang secara ikhlas menyumbangkan sebagian rejekinya. Pasar rakyat bodong desa Jatimulyo yang berada di Jalan Bumi di Rejo Alian ini resmi dilaunching pada selasa 13 April 2021. Hadir secara langsung, Camat Alian Sugito Edy Prayutno, Kepala Desa Jatimulyo Wahidun, Direktur BUMDES Yasa Jatik Kencana Jatimulyo Nur Sodik, serta tokoh masyarakat setempat. Dalam kesempatan tersebut juga berlangsung membagian paket sembako murah kepada 350 warga. Paket sembako tersebut bersumber dari paguyuban BUMDES sekabupaten Kebumen. Kepala Desa Jatimulyo Wahidun menjelaskan, pasar rakyat ini bertujuan untuk mendukung program pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19, sekaligus untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa lokasi ini nantinya akan dibangun gedung BUMDES dengan harapan ke depan dapat menjadi sentral ekonomi masyarakat. Ini dari BUMDES Yasa Jatik Kencana Desa Jatimulyo, bekerja dengan Pembes Jatimulyo, mencoba yang pertama memanfaatkan lahan, urugan, calon, dididikannya gedung BUMDES. Yang ke depan menjadi kegiatan ekonomi, ini sebagai pengenalan bahwa di sini ke depan adalah lokasi sentral ekonomi Desa Jatimulyo yang pertama. Kemudian bertepatan dengan momentum Ramadan, maka kami memfasilitasi warga kami yang memiliki kegiatan usaha kuliner, ini bisa berjualan di sini. Sementara itu, camat alian Sugito Edy Prayutno menyambut baik dan berharap pasar ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya bulan Ramadan di masa pandemi COVID-19. Meski begitu pihaknya menghimbau, protokol kesehatan harus tetap dijaga dengan baik. Dari alian, tim berliputan Rati TV memberitakan.